Halo pemirsa insert, apa kabar semuanya? Sekarang bersama saya Santi Tadwi Putri yang sedang berada di Washington DC dan cuaca hari ini dingin sekali pemirsa insert winter nih ya. Cuaca musim dingin udah disini banget. Aduh menggigil tapi I am going to keep you warm and hot. Dengan apa? Dengan berita-berita hot dari Hollywood. Ada Lindsay Lohan, ada apa tentang dia? Ada Nicki Minaj dan Katy Perry dan juga berita terbaru dari Angelina Jolie. Let's check it all out only on VOA Splash. Let's go! Paula Abdul sedang sibuk menjual barang-barang miliknya di eBay. Juri program televisi X Factor yang satu ini baru saja menambahkan 700 barang ke situs jual-beli tersebut, termasuk baju-baju desainer, sepatu, dan beragam aksesoris. Lindsay Lohan dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk menjadi salah satu bintang di acara TV Celebrity Big Brother versi Inggris. Tapi semua ini tergantung apabila Lindsay dibolehkan meninggalkan perbatasan Amerika lantaran ia masih punya masalah di pengadilan. Baru saja dijatuhi hukuman, Dr. Conrad Moray sudah meminta agar hukumannya dihapus. Mantan Dr. Michael Jackson ini mengajukan permintaan tersebut di Los Angeles, California. Nicki Minaj dan Katy Perry akan menjadi model untuk boneka Barbie. Kedua pop superstars ini akan memiliki versi boneka unik mereka masing-masing dan akan dilelang untuk menggalang dana bagi organisasi amal Project Angel Food. Ada sesuatu yang mencurigakan mengenai film yang satu ini. Angelina Jolie menghadiri premier film terbarunya In the Land of Blood and Honey bersama sang suami Brad Pitt dan mertua. Ini merupakan film pertama di mana Angelina berperan sebagai penulis dan juga sutradara. Tapi di balik semua kesenyuman tersebut, sebenarnya film ini sedang bermasalah. Jurnalis asal Croatia James J. Braddock baru saja menuntut hak cipta atas alur cerita yang ditulis oleh Angelina Jolie. Menurut James, ceritanya mirip sekali dengan artikel yang ia tulis di tahun 2007 tentang seorang wanita yang diperkosa dan dijadikan budak. Apakah ini hanya kebetulan saja atau Angelina memang menyontek? Well, only time will tell. Dan bagaimana respon Angelina Jolie akan tuntutan ini? Ia menyatakan dalam sebuah interview bahwa ia memang melakukan banyak sekali riset. Dia membaca banyak buku, bertemu dengan banyak orang. Tapi tidak sekalipun ia pernah membaca artikel atau buku dari jurnalis dari Croatia tersebut. Dan ia juga menyatakan bahwa dari film-filmnya sebelumnya, banyak sekali memang tuntutan seperti yang satu ini. Well, I guess it all happens in Hollywood. Oke deh, sekian dulu dari saya, Santita Dwi Putri dan Vichy Fadaline di VOA Splash Only on Instagram TV kali ini. Sekarang kita kembali lagi ke studio yang hangat di Jakarta. Back to you guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton